Pria bernama Muhyianni ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Satreskrim Polresta Serang Kota setelah memergoki dan melawang pencuri kambing yang dijaganya. Peristiwa pencurian kambing itu terjadi pada Februari 2023 silang. Ketika itu menjelang subuh warga kampung Ketileng kota Serang Banten tersebut memergoki dua orang pencuri sedang berusaha mencuri kambing yang dijaganya. Pencuri kambing mengeluarkan golok dari pinggang Muhyianni pun bereaksi dalam menusukan gunting yang dipegangnya tepat mengenai bagian dada pencuri. Si pencuri ditemukan oleh warga dalam kondisi tewas. Oleh polisi, Muhyianni ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat pasal penganiayaan hingga tewas dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara dan harus menjalani wajib lapor. Pihak keluarga kemudian mengajukan penangguhan penahanan. Pihak Kejari Serang telah menerima surat pengajuan penangguhan dari keluarga dan mengabulkan permintaan itu. Meski begitu, tersangka Muhyianni wajib menghadiri persidangan sebagai terdakwa saat persidangan berjalan. Ya dengan syaratnya tentu dengan adanya penangguhan atau penangguhan penahanan ini, paling tidak si tersangka dalam hal ini harus bisa hadir ketika persidangan akan berjalan. Sehingga dia harus memiliki kewajibannya sebagai tersangka atau kedakwa nanti di persidangan. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One, mengabarkan. Untuk membahas perkembangan kasus ini, pembersa kami telah terhubung bersama dengan Kapol Reserang Sudadai Kombespo Sofwan. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sofwan. Selamat siang. Halo. Oke. Pak, ini menjadi pertanyaan publik juga Pak Sofwan. Mungkin bisa mendengar suara kami dengan jelas Pak? Kami terima dengan jelas Pak. Oke, baik. Pak Sofwan, apa sebetulnya yang kemudian membuat ternak ini ditetapkan sebagai tersangka Pak? Mungkin bisa digambarkan kronologisnya terlebih dahulu kepada kami. Terima kasih Pak. Sebelum kami menjelaskan secara kronologis, izinkan kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat yang turut memberikan perhatian terhadap kasus ini supaya kami dari jajaran Poresta dapat bekerja lebih hati-hati dan mengevaluasi serta setiap penanganan perkara kita mengedepankan profesionalitas. izinkan pada kesempatan ini saya ingin mendudukkan permasalahan yang sebagaimana mestinya karena kami pun juga menyadari seandainya sebagai saudara M atau keluarga M tentunya ingin mendapatkan kepastian hukum. Perkara ini kami menerima laporan pada tanggal 24 Februari yang mana pada tanggal 24 Februari 2023 kami menerima laporan sebanyak dua. Satu laporan yang pertama adanya penemuan mayat yang bermula kami mendapatkan informasi ada penemuan mayat di sawah kemudian kami melakukan pula TKP melakukan identifikasi dan kami mendapatkan identitasnya atas nama W kemudian kami menelusuri alamat W dan kami mencoba menghubungi keluarganya untuk memastikan apakah betul mayat yang kami temukan saudara W dan keluarga hadir di TKP dan memastikan bahwa mayat yang kami temukan adalah W kemudian pada jam 19.00 WIB pada hari dan tanggal yang sama kami pun menerima laporan polisi tentang percobaan pencurian kambing yang dilaporkan dengan pelapor saudara Mokyani dengan pasal yang disangkakan 363.53 dari kedua laporan polisi tersebut kami melakukan penyelidikan secara bersama-sama dari hasil penyelidikan kami menyimpulkan bahwa kedua laporan polisi tersebut ditemukan sebuah peristiwa bidana yang pertama peristiwa bidana penganiayaan berat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan yang kedua peristiwa bidana percobaan pencurian kambing selama proses penyelidikan karena laporan polisi ini antara yang satu dengan yang lain saling terkait sehingga kami mendahulukan atau menutamakan Pak Sofon Pak Kapolres Pak, artinya kan kalau memang informasi yang beredar dan yang Anda sampaikan kan ini sebenarnya bentuk pembelaan diri diklaim oleh pelaku tapi memang proses hukum tetap harus berjalan karena hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang proses hukumnya akan seperti apa Pak? izin Pak kami menjelaskan bahwa dari dua laporan polisi ini yang saling terkait jadi proses percobaan pencurian yang dilakukan oleh saudara W dan saudara B pada tanggal 8 Juni 2023 kita lakukan gelap perkara menitakan penyelidikan kemudian kita mengumpulkan alat bukti dan pada tanggal 25 Juli 2023 tersangka B sudah kami lipahkan dan tanggal 30 Agustus 2023 itu satu tahun kejaran sedangkan W tidak dapat kami lakukan penetapan tersangka karena W meninggal dunia dan tidak dapat dilakukan pemberkasan setelah perkara yang pencurian percobaan pencurian kami kami tuntaskan kami lanjutkan untuk perkara penganiayaan yang mengakibatkan nyawa orang lain dalam proses penyelidikan kami telah mencoba untuk mencarikan solusi atau mengambil langkah lagi justis namun karena dalam peraturan salah satu yang tidak dapat dilakukan restoratif justis adalah peristiwa tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain sehingga kami lakukan peningkatan penyelidikan dengan mengumpulkan beberapa alat bukti pada tanggal 5 Juli tahun siap oke pasal yang disangkakan ini apa Pak? ini kan juga ada kemudian dari respon keluarga yang keberatan begitu untuk yang dilaporkan dari orang tua saudara W adalah pasal 351 ayat 3 yaitu penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain ancaman hukumannya Pak? ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara oke baik terima kasih banyak Kapolres Serang Kompas Polsovan atas informasinya mohon maaf waktu kita singkat salam sehat untuk Anda dan jajaran di sana terima kasih Pak Kapolres selamat menikmati selamat menikmati